Hai Rebic Rebic Halo guys tunggu lagi dengan kita Basen Gaming semoga kita semua dalam keadaan sehat dan keluarga kita sehat negara kita sehat makin banyak korbannya tetap berdoa untuk kita bisa terbebas dari COVID-19 Oke nah kita akan cek dulu nih guys masa judul video ini adalah bagaimana kita supaya enggak you Nebel saat friendly match atau setting DMZ ya top forwarding PES 2020 dengan Indihome HG 8245 H5 ya Oke ini tadi saya udah apa lihat status koneksinya kita catat IP address kita ya untuk dan juga apa alamat LAN kita dan Wi-Fi kita nah ini kita akan masuk ke servernya Indihome ya HG 8245 H5 ya di video saya sebelumnya ada HG 8245 A ini saya pakai yang HG 8245 H5 ya Jadi kalian masuk ke IP address defaultnya modem itu dan juga untuk forwarding kita masuk ke situs forwarding.com ya gitu jadi kalian harus catat dulu tadi apa IP addressnya MAC address sama Wi-Fi address nya pesmat kalian ya Oke kita akan login loginnya itu password username dan password default telekom admin dan admin telekom ya untuk Indihome memang beberapa hari ini Indihome Jakarta ya agak bermasalah dengan dengan kita bermain online ya PES 2020 terutama akhirnya saya mau nggak mau setting DMZ dan forward forwarding ya untuk kita bisa transfer apa open port ya kita bisa open port jadi ini saya udah setting ya sebelumnya nanti kita akan coba kita akan coba ya masuk kita akan ulang ya ini kita delete dulu Oke jadi host address itu adalah IP address undari pesempat kita api address pesempat kita ini kita enable kita centang ya terus seleknya kita pakai apa kabel ano Wi-Fi ya kalian catat tetapi terus kalian ingat aja terus kalian apply ini untuk yang ngebel DMZ ya ngebel DMZ udah selesai sebenarnya jadi udah udah di enable ya sebenarnya udah cukup ini untuk kita bisa online match di PES 2020 teman kita tapi ke port trigger hitab akan port forwarding nya kita yang utama ini untuk yang PES 2020 ya kita udah buka situs dari port forward.com ya football PES 2020 kalian bisa apa cari aja di list game-nya list game open port list gamenya di situs port forward.com cari yang e-football PES 2020 gitu kalian Scroll kebawah disitu ada tcp dan UDP ya masa kalian input disitu kalian perhatikan videonya ya ini guys nanti juga saya akan tes koneksi dan beberapa kita masuk room ya Apakah you enable atau mulus masuknya gitu ya karena kita udah forward udah open port untuk kita buka ini gitu jadi ini untuk mengatasi Unable dan mendapat nat2 ya fungsi utamanya di modem Indy home HG8245 H5 jadi seperti itu ini kita input ya tadi nggak mau dia ini kita masukin aja nggak ada jadi ini ada tersedia untuk open port di PC ya PC Steam ya dan juga Xbox One ya jadi kalian user wapi sistem dan Xbox One bisa pakai ini untuk open port jika kalian Unable atau nat2 atau misalnya ada notif-notif yang kaitannya dengan koneksi kalian gitu atau misalnya muncul sinyal saat bermain online match kalian bisa enable DMZ dan forward 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 ding pot dari forward.com ya kalian bisa masukin gitu jadi untuk memperlancar koneksi kita juga gitu kan di video saya sebelumnya saya lancar maka itu jadi kebetulan ini rumah saya bagi ya untuk yang modem sebelumnya sebelumnya saya berbagi di kamar atas ini saya pakai yang di bawah seperti itu Oke ini udah mau selesai guys ini udah selesai jadi kita akan tes koneksi nanti di PS4 nya oke apakah dapat nat2 atau kita berapa hari ini saya susah sekali masuk PlayStation Network ya mungkin emang tapi saya tanyain di home memang ada permasalahan mereka di sistem jadi kita nggak bisa masuk ke sana ya walaupun kita ada open port enable DMZ ya karena emang dari sistem mereka dari jaringan mereka lagi don gitu ya susah tapi kalau jaringan normal kita bisa setting seperti ini kita bisa dapat apa nat2 ya pastikan ya Oke kita akan masuk ke gamenya kita akan coba ya guys saksikan terus sampai video-saksikan terus sampai video-saksikan terus sampai video selesai guys hai 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 nah ini saya akan coba masuk rum ya nah muluskan mulus Oke kita akan coba tiga kali jadi kalian saksikan terus videonya sampai selesai dan juga saya ada match bagaimana lancar sekali gitu ya dengan kecepatan yang minimal dalam artian saya karena pisah modem yang modem sendiri sepakai yang minimnya 10fps kita lancar bermain ya dengan koneksi yang bagus jaringan yang bagus di kita udah enable DMZ dan open port jadi kalian saksikan terus video ini sampai selesai jangan di-skip Oke kasih lanjut guys dan sampai jumpa di video selesai selamat menikmati 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 And that's a goal kick Romagnoli And here's Ibrahimovic Messi, well weighted Well this is exactly the approach they have to take now Peter Well hit and hope is just about the sum of it isn't it Jim? Spot on Peter Salud Castillejo Ibrahimovic Rebic Rebic Oh well played He needed to get that right Milan are looking to make this one safe They want to reduce the risk Chip through Oh good interception Chiar It's the through ball Now it's Messi Gets the pillar of his man Messi Barcelona Are definitely not going down without a scrap Their attitude just can't be folded Well played He saw that coming Semedo Plays it forward And out to safety Jordi Alba Drives it forward Barcelona Are actually displaying Tremendous fighting spirit There's a real belief That they can still have a say Dinks one in Milan Can afford to settle on seeing this one out by running down the clock I think Oh shooting chance Forward pass Forward pass Messi Tremendous Tremendous To get paid to a promising move There is Suarez selamat menikmati selamat menikmati